Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1633 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Di dunia bawah beberapa uratan sedensi juga muncul Itu adalah Tian Gu dan Pang Muling Pada saat ini seluruh tubuh Pang Muling bermekaran dengan pelangi ilahi Pakaiannya berkibar dan dia berdiri dengan bangga di tempat telarang aniau ini Dia seperti Dewi yang tiada tara yang turun ke dunia ini menyerap energi gelap yang tak ada bisnya Di sisi kelilingnya energi gelap yang mengepul membentuk pusaran air yang menakutkan Ini adalah satu-satunya terobosan transenen yang dapat membentuk pusaran air di bawah kekuasaan Kincen Jika pusaran air guntur di atas kepala Kincen adalah lautan luas Maka pusaran air yang dibentuk oleh Pang Muling adalah sebuah danau Kamu benar-benar tidak bisa dibandingkan antar orang Tian Gu dan yang lainnya melihat semua ini dengan senyum masam Di masa lalu mereka semua berpikir bahwa mereka adalah jenius terbaik di dunia ini Tetapi sekarang ketika mereka melihat aura Kincen Mereka menyadari betapa luasnya dunia ini Boom dan kekuatan Kincen menginspirasi keinginan batin mereka untuk menjadi lebih kuat Aliran aura menakutkan keluar dari tubuh mereka semua Mengaum Dalam sekejap 10 orang kuat di seluruh tanah telarang gelap termasuk Pang Muling dan Tian Gu menerobos Kerana transendensi dalam sekejap Pemenangan ini termasuk sangat mengerikan Setelah kematian Tuan Muda Sipang dan orang-orang kuat di bawah komandonya Hanya ada lebih dari 20 orang yang tersisa di daerah telarang ini Tetapi sekarang di antara 20 orang ini 10 orang telah memasuki ranah transendensi secara bersamaan Ini sungguhlah mengerikan Kapan terobosan transendensi menjadi kubis Cina dan menjadi tidak berharga Perlu dicatat bahwa di seluruh Istana Aniyo sendiri Hanya sedikit orang yang telah memasuki keadaan transendensi dalam hampir 100 juta tahun ini Boom! 10 kali transendensi bangkit bersama dan kekuatan reinkarnasi mengalir ke tubuh mereka seperti arus deras Selusin orang yang tersisa langsung terpesona Tidak dapat menahan kekuatan reinkarnasi Mereka bersemunya di sudut dan melihat pemenangan di depan mereka dengan ngeri Merasa pahit di hati mereka Di bawah kesempatan seperti itu mereka tidak dapat menerobos yang sungguh menyedihkan Satu-satunya hal yang baik adalah meskipun mereka gagal menerobos ranah transendensi Namun dengan bantuan kincen mereka bertahan setelah menyerap cukup kekuatan reinkarnasi Dan tidak dimusnahkan oleh kekuatan reinkarnasi Mereka tidak terburu-buru untuk pergi tetapi duduk satu demi satu untuk merasakan nafas reinkarnasi yang menguatkan diri Kesempatan seperti ini jarang terjadi di dunia jadi bagaimana mereka bisa menyiak-nyiakannya Yang paling penting adalah seberapa menakutkan aura transendensi kincen Selama mereka menyerap sedikit maka itu sudah cukup bagi mereka untuk mengalami transformasi yang menakjubkan Dan ketika setiap orang menerobos ranah transendensi satu demi satu Saat ini di dalam dunia kacau dengan suara raungan Leluhur naga dan yang lainnya juga melayang di udara dan gelombang aura transendensi melonjak Terinspirasi oleh aura kincen, censisi dan yang lainnya juga memasuki alam transendensi satu demi satu Berdengung Saya melihat beberapa pusaran air lagi muncul di langit Beberapa diantaranya sangat menakutkan Mereka seperti beberapa putaran matahari yang gelap dan terik Mereka melayang di langit Mereka jauh lebih menakutkan daripada pusaran air yang dibuat oleh Pangmuling Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya aura transendensi ini? Tian Gu dan yang lainnya pun mendonga ke langit dengan kaget Mereka semua ngeri dengan kemunculan tiba-tiba beberapa aura transendensi di langit Terutama aura transendensi ini bahkan lebih menakutkan daripada Pangmuling Apa sebenarnya itu? Di dunia yang kacau Tian Shishi, Yu Kiansu, Jiruyu, Sang Guan Waner dan yang lainnya Tertahan di dunia yang kacau Mereka dapat sepenuhnya memahami bencana buntur mengerikan yang dialami kincen Jika mereka tidak dapat melangkah ke dalam transendensi dalam situasi ini Maka mereka terlalu lemah Boom Ketika semua orang menerobos lanah transendensi dan sudah mulai melalui reinkarnasi Saat ini kincen akhirnya menghadapi kesengsaraan guntur takdir reinkarnasinya yang ke-9 Kesengsaraan Jiwa Yuan Shi Serangkaian guntur jiwa yang menakutkan melanda dan lautan jiwa kincen bergetar hebat dengan setiap kukulannya Namun bahkan bencana guntur yang datang langsung di atas lautan jiwa tidak dapat membahayakan kincen Mulai dari benua Tian Wu, kekuatan jiwa kincen selalu berada di atas level yang sama Setelah mengalami dua kehidupan Kesulitan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya Jiwanya saat ini telah lama abadi dan kokoh seperti batu Sementara kesengsaraan guntur jiwa membombadir kincen itu juga malah memperkuat lautan jiwa kincen Di saat kincen mengalami kesengsaraan gunturnya yang ke-9 Yang lain saat ini mulai mengalami reinkarnasi satu demi satu Ketika kekuatan bergulir reinkarnasi jatuh sebagian besar ditelan oleh kincen Dan hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam tubuh orang-orang ini Satu reinkarnasi, dua reinkarnasi, tiga reinkarnasi Karena perlindungan kincen yang terlemah dari 10 orang kuat teransenden selamat dari tiga reinkarnasi Akhirnya ketika sampai pada reinkarnasi keempat Aura reinkarnasi di atas kepala tiga orang menghilang secara seketika Pada akhirnya reinkarnasi keempat, lima orang lagi telah dievakuasi dari reinkarnasi Untuk kelima kalinya Tian Gu pun lolos dari kesengsaraan reinkarnasi Namun Pangmuling berhasil menanggung reinkarnasi ke-7 Reinkarnasi ke-7 telah berakhir dan boom Baru pada saat itulah Pangmuling terbangun dari reinkarnasi Aura transenden di tubuhnya dan cepat menahan dirinya Dan aura transenden yang menakutkan keluar dari tubuhnya Pada saat ini kincen akhirnya selamat dari kesengsaraan guntur ke-9 Kesengsaraan guntur ke-10 dengan cepat terbentuk di langit Aura penghakiman yang mengerikan melonjak ke seluruh dunia 2. Ketika aura penghakiman yang menakutkan memadat Dan kekuatan reinkarnasi ke-10 kincen memadat Seluruh tanah telarang Anyo mulai bergetar Kekuatan itu seperti air mendidih yang terus-menerus mendidih 2. Seluruh tanah telarang Anyo dipenuhi dengan aura menakutkan Itu menyatu dengan menjadi kekuatan guntur dan bencana Yang menakjubkan antar langit dan bumi Sebelum aura menakjubkan itu turun Tekanan yang menyesakan telah menindas semua orang kuat yang hadir Dan semua orang pun menjadi sulit untuk bernapas Semua orang menatap ke langit dengan ngeri Dan rambut mereka berdiri tegak sejenak Lakukan Raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia Dan seiring dengan guntur yang menakutkan Napas yang menyesakan pun turun dalam sekejap 2. Su Ling dan orang-orang kuat lainnya yang belum pernah menerobos dan melampaui pun tidak bisa menandir untuk tidak berlutut di bawah aura ini Mereka semua membuka mulut dan memuntahkan darah lalu menatap ke langit dengan ekspresi ngeli Bukan hanya mereka Bahkan Tian Gu dan 10 orang lainnya yang telah menerobos ranah transcendensi pun tanpa ketakutan saat ini Mata mereka semuanya ngeri dan jantung mereka berdebar kencang Bagaimana ini mungkin? Bencana petir macam apa ini? Tian Gu berteriak ngeri dengan rasa tidak percaya yang tak ada habisnya di matanya Anda harus tahu bahwa meskipun dia baru saja menerobos ranah transcendensi Namun dia masih merupakan orang kuat yang telah selamat dari 5 reinkarnasi Apalagi setelah menerobos ranah transcendensi Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dia bandingkan dengan sebelumnya Apakah itu lebih dari 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada sebelum terobosannya? Tetapi di bawah bencana guntur yang mengerikan Yang terkondensasi di atas kepalanya saat ini Seluruh tubuhnya terasa terbulu Berbulu dan ada ketakutan di hatinya yang tidak dapat ditekan Seolah-olah bencana guntur yang berkumpul di langit yang luas dapat sepenuhnya memusnahkannya dengan hanya sebuah jejak Apa yang sedang terjadi? Apakah saya orang transcendensi yang berkuasa? Benar-benar raksasa di alam semesta ini? Tapi mengapa saya merasa seperti seekor semut yang sedang memandangi seekor naga dewa? Di bawah kesengsaraan guntur ini Kata Tian Gu Pada saat ini Tian Gu bahkan tidak bisa menerima ini Qin Chen Di sisi lain Pang Muling juga tampak serius Dia memandang Qin Chen di langit dengan cemas dan dia mengepalkan tangannya Sebagai seorang super jenius yang telah selamat dari tujuh reinkarnasi Pang Muling dirinya dapat merasakan teror kesengsaraan guntur secara mendalam Begitu kesengsaraan guntur yang mengerikan itu terjadi dengan kekuatan penuh Saya khawatir bahkan tanah telarang anion miliknya Yang telah diwarisi selama ratusan juta tahun Tidak akan mampu untuk bertahan Tidak ada perubahan sedikit pun Area telarang akan langsung runtuh dan mungkin akan berubah menjadi abu Bagaimana Qin Chen bisa menarik kekuatan guntur dan bencana yang begitu mengerikan Boom Langit dan bumi berguncang Dan energi gelap yang tak tiritu jumlahnya mendidih di seluruh tanah telarang anion Membentuk tornado yang menakjubkan Ledakan Guntur terus bergemuruh dan aura penghakiman yang menakutkan datang lagi dan lagi Bahkan wajah Pang Muling pucat Tubuhnya terhuyung-huyung Ada pun ahli transcendent lainnya mulut mereka berdarah Dan para perjuang yang belum pernah menerobos renat transcendensi mereka tergeletak di tanah Bahkan tidak bisa bergerak Kalian keluar dulu dari sini Kata Qin Chen Qin Chen menatap aura menakutkan yang tak ada bisa yang terbentuk di langit Dan Qin Chen bertirak tajam ke arah Pang Muling dan orang-orang lainnya yang saat ini berada di bawah Tidak Qin Chen biarkan aku memblokirnya untukmu Kata Pang Muling dirinya menggertakan gigi dan naik ke langit Berniat menahan badai petir terakhir untuk Qin Chen Bencana guntur ini terlalu mengerikan jika Qin Chen tidak bisa menahannya Maka Tidak kamu cepat pergi dari sini Jika tidak kamu pasti akan mati Jangan khawatir aku akan baik-baik saja Kata Qin Chen dia memandang Pang Muling Saat ini Pang Muling masih belum mau menyerah pada dirinya sendiri Dan bahkan dia berinisiatif untuk menahan badai petir yang mengerikan ini Meskipun Pang Muling meneroboh serana transendensi dan kekuatannya telah meningkat pesat Dirinya tidak pernah bisa memblokir serangan kesengsaran guntur ke 10 Qin Chen Jika tidak hati-hati pasti dia akan berakhir menjadi abu Mata Pang Muling pun tegas dan pakaiannya terlihat seperti berbulu Qin Chen aku tidak akan pernah menyerah padamu Jangan pernah berpikir untuk mengusirku Kata Pang Muling Tidak keluar kata Qin Chen Matanya bertekan Qin Chen melihat ke bawah mengangkat tangannya dan meledak Aura menakutkan menyapu dirinya Membungkus Pang Muling dan yang lainnya dalam sekejap Dan kemudian melemparkan mereka semua dengan ganas menuju ke pintu keluar dari tanah telarang Anyou Anda kata Pang Muling Pang Muling tidak dapat menahan pukulan Qin Chen Meskipun dirinya sudah menjadi orang kuat di ranah transenden Namun dirinya tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali Pang Muling bersama dengan Tian Gu juga yang lainnya Disapu oleh Qin Chen ke pintu keluar tanah telarang Tidak mau seru Pang Muling dan seluruh tubuh Pang Muling berubah menjadi titik cahaya Dirinya Tian Gu dan yang lainnya pun menghilang dari tanah telarang Anyou Setelah mengirim Pang Muling dan yang lainnya keluar dari sini Qin Chen pun menatap ke langit Kesengsaraan guntur samsaraku yang ke-10 Gumam Qin Chen keinginannya sekuat besi Kesengsaraan guntur yang ke-10 ini sangatlah menakutkan Dan jelas itu tidak sebanding dengan 9 kesengsaraan sebelumnya Tapi entah kenapa Di saat Qin Chen menatap kesengsaraan guntur yang ke-10 ini Dirinya merasakan perasaan yang sangat dekat dan juga sangat familiar Chen Biarkan kami membantumu Di dunia kacau Tian Shishi dan yang lainnya berteriak dengan tergesa-gesa Meskipun mereka berada di dunia kacau Mereka jelas merasakan teror bencana petit ini Itu adalah hembusan kekuatan yang bisa dengan mudah melenyapkan siapapun Tian Shishi, Jiruyu, Kiansu, dan Wan Er Mohon kalian tetap berada di dunia kacau Saya sendiri yang harus menanggung bencana petir ini Jangan khawatir Saya akan baik-baik saja Kata Qin Chen Dia menatap ke langit Dan sangat bertekad Qin Chen Kamu bisa selamat dari bencana yang baik Kami pasti akan bersemunyi dengan baik Dan tidak menimbulkan masalah bagimu Pada saat ini di dunia kacau Suara keras dari leluhur naga Hongwang terdengar Dan dengan suara mendesing Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya Dan bersembunyi langsung di kedalaman dunia kacau Orang ini Kata leluhur suci sunga darah Mulutnya bergerak-gerak Dan kelopak matanya bergerak-gerak liar Tidak menyangka Leluhur naga yang agung Hanya bersembunyi Duar Duar Pada saat ini Guntur-guntur Tak berujung Di atas kepala Nya sudah runtuh Dengan dahsyat Cahaya guntur melonjak Dan begitu jatuh Itu langsung menghancurkan Kehampaan tak berujung Di tanah telarang An Yau Dan itu langsung jatuh Ke atas kepala Qin Chen Seperti naga Yang saat marah Menutupi diri Qin Chen Sepenuhnya Sin berpindah saat ini Di luar alia telarang An Yau Penguasa istana An Yau Dan orang-orang lainnya Menatap dengan gugup Ke tanah telarang An Yau Aura menakutkan Yang tiba-tiba keluar darinya Membuat bahkan Master Transcendent Puncak Tingkat kedua Seperti Penguasa An Yau Pun merasa ketakutan Apa yang sedang terjadi Di dalam Kata penguasa istana An Yau Dia merasakan ketakutan Sementara saat ini Semua orang pun Semuanya panik Dan sedang berspekulasi Dengan suara mendengung Cahaya menyilaukan Tiba-tiba menyala Dari pintu masuk Tanah telarang An Yau Dan formasi tak terlihat Muncul dari dalam formasi Nampak banyak sosok Bercahaya Pelan muncul disana Seseorang telah keluar Apakah warisannya Sudah berakhir Semua orang pun Buru-buru melihat Ke arah pintu masuk Area telarang Sambil menonton Dengan gugup Mereka tidak bisa Untuk tidak menebak Suara mendengung Di bawah tatapan Semua orang Lebih dari 20 sosok pun Muncul dengan cepat Dalam sekejap Aura transcendensi Yang menakjubkan Menyapu dari pintu Keluar tanah Telarang An Yau Seperti lautan luas Langsung menutupi dunia Boom 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 Dalam sekejap 10 aura transcendensi Yang menakutkan Naik ke langit Membentuk Badai aura Yang menakutkan Di luar Tanah terang Seberapa menakutkankah Sepuluh aura Transcendensi Dengan suara Gemuruh Aura badai Yang menakjubkan Langsung terbentuk Di luar Seluruh tanah Telarang An Yau Menyapu dengan ganas Dan mengubah Seluruh dunia Menjadi lautan Energi transcendensi Dari mana Asal usul Semua Transcendensi Dewa si pandan Yang lainnya pun Terkejut Di saat melihat ini Setidaknya saat ini Ada hampir Sepuluh Ahli kuat Yang Telah berada Di ranah Transcendensi Di depan Mereka Kapan mereka Memiliki Begitu banyak Orang Dari An Yau Mansen Di ranah Transcendensi Putri Ini telah Bertemu Dengan ayah Saya Memberi Penghormatan Kepada Penguasa Istana Di bawah Tatapan Semua orang Aura Transcendensi Tadah bisa Menghilang Dan kemudian Sekelompok orang Dengan hormat Memberi hormat Di tempat Penguasa Istana An Yau Berada Dengan cahaya Hormat Di mata Mereka Nona Panguling Ada juga Wakil Komandan Tianggu Tuan Muda Jeta Tuan Muda Juwopeng Dan juga Yang lainnya Bagaimana Mereka Melihat Sekelompok orang Kuat Yang memancarkan Aura Transcendensi Orang Orang-orang Kuat Di rumah An Yau Termasuk Dewa Sipang Tuan Jongkong Raja Bismolau Dan Dewa Perang Kuno Mereka Semuanya Membeku Di tempatnya Karena Kelompok orang Kuat Transcendensi Di depan Mereka Itu Sebenarnya Adalah Pang Muling Dan Yang lainnya Yang memasuki Tanah Kelarang An Yau Sebelumnya Tapi Berapa Banyakkah Orang Yang berhasil Menerobos Ranah Transcendensi Satu Dua Tidak Ada Tiga Begitu Mereka Semua Merasakan Auranya Semua Orang Yang hadir Langsung Melihat Dengan Jelas Bahwa Sepuluh Orang Dalam Kelompok Di depan Mereka Telah Menerobos Ranah Transcendensi Mendesis Sepuluh Orang Menerobos Ranah Transcendensi Secara Bersamaan Bagaimana Ini Mungkin